Nah disitu tuh gue keluar diajak sama dia gini Kamu gak usah bawa apa-apa kamu ikutin saya aja kata dia Kan pintu kamar gue mademnya kesana kan ke belakang kiblat gitu Itu tuh gue ngelewatin itu sama sekali kayak baru pertama kali gue ngelewatin kayak nembus gitu Kayak nembus pintu itu Ya saya mau tau benda apa yang kamu mau kasih ke saya Terus dia gak tau tiba-tiba langsung tangan gue tuh disuruh kayak gini Nah dia taruh itu, benda itu Boleh liat gak itu bendanya? Oh iya Ini karena gak ada tempat jadi gue taruh disini Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Jauh apa kabar kalian semua Semoga kalian semua menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancarkan di segi dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Wah pada kali ini gue kedatangan tamu yang kalian tunggu-tunggu Yang kalian minta-mintain terus ya gue buat undang lagi Kak Maya Gokil, 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 gokil Nih thank you banget nih udah mau dateng lagi nih berbagi cerita Jadi gue denger Lo naik gunung lagi nih Sebetulnya naik gunungnya gunung gaib Hah? Gunung gaib? Jadi gue akan naik secara nyata Naik secara nyata? Tapi gue bener-bener nyampe ke puncaknya Nah gunung ini gunung salak? Betul Nah coba diceritain dikit deh Maksudnya lo naik secara gaib tuh gimana? Jadi sebelumnya kan gue dapet mimpi Memang suruh si Ratu Rahmi ke gunung salak Cuma karena gue mikirnya masih Waduh salak mistisnya kental banget gitu kan Apalagi orang kayak gue yang sensitif gitu kan Kalau bukan sama orang-orang yang paham banget Gue gak akan berani naik Itu berkali-kali gue dapet mimpi Disuruh kesana untuk si Ratu Rahmi katanya Cuma gue masih belum berani karena emang belum ada temen kan Dan disitu gue diundang untuk dateng ke daerah Bogor Sama up di dalam sananya lah gitu Diundang untuk si Ratu Rahmi kesana Dan ternyata gue itu gak secara sadar Biasanya kan kalau Raga Sukma kan sadar ya Kita mau ke tempat mana nih Kalau ini tuh enggak Karena beliau sendiri yang kuburannya itu ada di atas gunung salak Itu masuk ke dalam badan gue komunikasi Dan gue diajak Sampai gue dikasih benda pusakanya Diajak ini maksudnya lu diajak jalan-jalan ke gunung salak gitu Iya Oke 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 Bagaimana penasaran kan Tonton video ini terus Jadi gak usah lama-lama lagi Udah siap Modo horror aktif Nah itu gimana awal mulanya tuh Dari lu mimpi segala macem Sampai akhirnya lu naik secara gaib ke gunung itu Jadi ceritanya tuh Beberapa bulan lalu itu gue memang Dapet mimpi berturut-turut secara gaib ya Maksudnya gue mimpi ini tuh belum pernah gue rasain sama sekali Gue pikir awalnya tuh mimpinya mimpi biasa kembang tidur gitu Nah mimpinya ini tuh gue didatengin sama dua laki-laki tua Tapi mukanya bercahaya banget Sampai gue gak bisa liat detail mukanya Dibilang silau Silau cuma soft gitu Gak bikin kita ngeliat dia tuh sakit mata atau gimana Nah itu ada satu perempuan juga nih yang mengikut di belakangnya dia Cuma dandanan perempuan tuanya ini tuh kayak Bisa dibilang kayak berbulu gitu ya mukanya Kayak hewan gitu lah Mukanya berbulu Itu lebat banget sampe gue pikir itu Itu sosok jin Biasanya yang dateng Kalo tampilan-tampilan serem kayak gitu Gue gak berani buat komunikasi Nah yang bapak-bapak tua ini berdua itu ngucapin salam Tapi gue diemin Karena gue bingung Ini orang siapa gitu kan Terus itu tempat yang gue datengin itu Pada saat dimimpi Tempatnya tuh persis banget di puncak gunung Cuma anehnya di puncak gunung kan gak ada pohon-pohon pinus kan Gak ada Nah kalo itu tuh banyak banget Banyak banget pohon pinus Terus auranya tuh kayak Bisa dibilang bukan siang bukan malam Jadi kayak sejuk aja gitu Itu udaranya juga Pokoknya ya persis banget di atas gunung Cuma gue gak yakin kalo itu di atas gunung Dia ngucapin salam lagi Sampai sebanyak tujuh kali Terus gue gak nyapain dia Sampai terakhir Dia bilang Kenapa kamu bukan muslim Dia bilang gitu kan Oh maaf Saya muslim Gue bilang gitu Terus si kakek-kakek yang berdua ini ngomong gini Kenapa salam saya gak dijawab Terus gue jawab disitu Gue tanya Maaf Kakek ini siapa Saya baru pernah liat kakek Karena dari wajahnya tuh Emang gue gak bisa tebak itu siapa Gak bisa gue gambarin secara nyata Terus dia bilang Nanti ada saatnya kamu ketemu sama saya Terus dimana saya harus ketemu sama kakek gitu Dia diem aja nanti Pokoknya kamu ditemuin sama salah satu orang Yang ngerti dan paham tentang siapa saya Kata dia gitu Terus gak lama dari mimpi itu Gue ngedenger suara-suara kayak suara lutung gitu Suara binatang pokoknya Suara binatang suara angin Cuma gue gak ngerasain ada angin Jadi bener-bener suaranya doang Terus gue nanya ini dimana Tempat ini Yang nantinya kamu akan ketemu sama saya Terus gue bilang Sekarang kan saya udah ketemu sama kakek Terus maunya kakek apa Saya mau ketemu sama kamu Untuk kedua kalinya Tapi secara nyata Terus saya harus kemana untuk ketemu sama kakek secara nyata Nah si kakek-kakenya ini Tersenyum doang Senyum terus dia kayak mundur gitu Terus tiba-tiba hilang Tapi dia ngelambahin tangan Nah disitu gue sempat sedih juga gitu ya Maksudnya penyampaiannya belum selesai Tapi dia udah pergi Apakah gue harus nyari sendiri Itu pertanda apa gitu kan Itu gue bangun dari mimpi itu jam setengah dua pagi Gue bangun gue kaget Karena pas gue bangun itu aroma beliau tuh masih ada di ruangan kamar Wangi Wangi banget Sampai gue tuh merinding Terus kayak gimana ya Sedih gitu Kok ternyata cuma mimpi Gue pikir itu bener gitu Disitu gue gak mau pikirin lagi Gue pikir itu adalah kembang tidur doang Terus besokannya Ke hari keduanya dimimpiin lagi Itu gak tau kenapa setiap gue dimimpiin itu Itu emang hawanya tuh ngantuk Ngantuknya parah banget Karena gue tipikal orang yang gak bisa tidur cepat sih sebenernya Nah pas dimimpiin itu secara tiga hari berturut-turut Itu tidur gue tuh dari sore Jadi gue dari sore tidur Sampai gue bangun lagi itu jam setengah dua lagi Jadi secara rutin tiga hari kayak gitu terus Itu dimimpi keduanya Dia datang lagi Dia datang tapi gue itu dituntun sama si kakek-kakek yang satu Yang bukan yang ngomong itu yang di hari pertama Si kakek-kakek yang kedua ini Nuntun gue Dia bilang ayo keluar katanya Saya mau pinjem raga kamu dulu Terus gue gak mau diajak raga sukma Karena gue belum siap Dan gue gak tau tempat itu tempat apa Terus gue bilang maaf kek Soalnya kalau raga sukma kayak gini Saya harus tau mau dibawa kemana gitu kan Saya gak jahat Saya bukan orang jahat Saya bukan jin atau apa katanya gitu Saya ini bener-bener leluhur kamu Kamu harus tau dengan silsilahnya Dia bilang Terus gue bangun Gue ngikutin dia Itu beneran nyata banget Gue keluar dari rumah Tanpa gue pake sendal Itu gue baru ngerasain bener-bener Dari rumah jalan Beneran jalan kayak jalan nyata gitu Itu gue diajak itu jalanannya itu Lurus aja itu gak ada cahaya apapun Tapi gue bisa liat itu Dan disitu ada tali Itu seutas tali Terus dia cuma ngasih tau ke gue gini Kamu harus pegang tali ini Jangan sampai kamu lepas dari tali ini Karena tali ini adalah tuntungan kamu Buat nyampe ke tempat beliau Tapi dia ngomong kayak gitu kan Gue pegang tuh tali Gue jalan Kok ini rasanya kayak Gue tuh antara Tidur Dan sadar gitu Gue gak bisa bener-bener Tau kalau ini tuh gue lagi di dalam mimpi Gue ikutin aja perintahnya dia gitu Gue ikutin Sambil dia ngomong Pokoknya nanti kamu Kalau ketemu sama beliau Kamu gak boleh ngulangin lagi Kayak kemarin Jadi gue tuh gak jawab salam Sampai berkali-kali kan Maaf Karena saya itu gak tau gitu Saya pikir Kalian dari sebangsa jin Bukan Bukan katanya dia Kita tuh ada Tapi kalian gak tau Sebenarnya kita gimana Jadi sama aja kayak moksa gitu loh Mereka tuh menghilang Terus gue ngikutin Sampailah di tempat itu lagi Nah di tempat itu dateng tuh Dia itu kayak dikawal sama dua macan Cuma macannya tuh kecil Dua Hitam warnanya Terus gue kaget kan Apa ini yang dibilang kodam gue gitu Tapi gue itu kalau ngeliat kodam asli gue itu Macannya gak kecil kayak gitu Macannya gede gitu kan Terus dia ngasih tangan Buat ngejabat gitu Cuma Gue mau sentuh tangannya gak pernah bisa Padahal udah Dikit lagi gitu Mau pegang Tapi gak pernah bisa Kayak menjauh gitu Iya Jadi kayak gak Kena-kena aja gitu Gak kena Terus kakek-kakek yang bawa gue Dari bawah ini Dia bilang Belum saatnya kamu menjabat tangannya Secara nyata Ini tuh masih di alam bawah sadar Nah dia tuh ngingetin gue kayak gitu Terus gue baru sadar Oh ternyata ini gue raga-raga sukma Gitu Bukan Secara nyata Terus dia ngomong lagi Nanti Ada orang Yang saya Percayai Saya titip Katanya Nanti dia bisa Jalur Ibaratnya tuh kayak Dia tuh jalurnya Antara gue Ketemu sama si leluhur gue Yang ini Yang si kakek-kakek ini Gitu kan Nanti ada perantaranya Dia bilang Perantaranya itu Paham betul Gimana Saya Gimana pribadi saya Terus Iya nanti saya tunggu Gitu Gak perlu Lama-lama lagi Pasti kamu akan ketemu sama orang itu Orang itu manusia apa gimana Kan gue gak tau ya Iya Orang itu Sebangsa kamu Kata dia Terus gue bilang Maaf Kamu ini sebangsa jin atau bukan Karena saya belum yakin Terus dia bilang Supaya kamu yakin Dengan saya Saya mau kasih kamu Itu cenderamata Sebetulnya ini belum saatnya Saya kasih ke kamu Kamu harus jalan dulu Ketempat yang dimana Saya ada disitu Secara nyata Dimana Gue bilang Nanti ada saatnya saya kasih tau Saya juga belum yakin sama kamu Dia bilang Entah itu selesai ngomong kayak gitu Dia langsung hilang lagi tuh Terus gue kayak bingung Gue baliknya gimana Karena Si kakek-kakek yang nganterin gue itu juga gak ada Jadi emang hilang semuanya gitu Gue bingung kan ini Gue baliknya gimana Karena gue gak tau tempatnya Disitu gue cuma Ngucapin Apa namanya Kan dia kan ngucapin salam lagi tuh sama gue Terus gue bales Terus dia langsung hilang Nah gue tuh ketemu tali yang tadi gue pegang lagi Jadi gue turun lagi lewat tali itu Gue sambil jikir Sambil gue ngulur tali ini gue pegang Gue sambil jikir Nggak lama kemudian tuh gue langsung masuk lagi tuh ke badan gue Nah disitulah Gue kayak demam tinggi Tapi itu selesai raga sukma doang Jadi beberapa jam Itu gue menggigil Dan suami gue tuh gak tau Kalau gue sakit Gue bangun Pas gue liat jam setengah dua lagi Dan itu posisinya gue lagi Halangan Jadi gue gak bisa sholat Tapi gue bingung Gue tuh selama lagi halangan Harusnya gue gak bisa raga sukma Karena kan ada bacaan tertentu Dan ada caranya juga Jadi gue harus sholat malam dulu Gue harus selesain zikirnya dulu Baru bisa raga sukma Tapi kan itu lu raga sukma Bukan atas keinginan lu kan Iya Nah itu dia yang gue heran Lu kayak ditarik kan Betul Kayak secara paksa Nah mimpi ketiganya Besoknya tuh Gue kayak cerita nih Sama keluarga gue Terus dia bilang Enggak itu mah cuma Mimpi doang kali Jadi gue biar gak kepikiran mungkin Di hari ketiganya gue mimpi lagi Mimpinya sama kayak gitu Terus dia bilang Besok kamu akan dipertemukan Sama orang yang saya maksud Kata dia Nah gak lama Pas paginya gue ada Telepon dari Salah satu konten kreator juga nih Yang undang gue buat podcast Gue datang kesana Terus dia bilang Nanti juga ada yang mau datang lagi Katanya Dia ini anak dari Di dalamnya orang Bogor Tuh disitu langsung menggetar Dan itu angin kencang banget Itu orang-orang yang nganterin gue podcast pun Sampai bingung gitu Gak biasa-biasanya ada angin kenceng Nah disitu Si orang yang ngundang gue ini Dia juga sempet bingung Kenapa ya kok ada angin Tiba-tiba kenceng banget Nah itu angin kenceng banget Emang gak ada Gak ada tanda-tanda apa-apa Tiba-tiba angin kenceng aja Gak lama Selesai gue podcast Orang itu datang Jadi dia berdua Dia sama perwakilan dari Tim bapaknya Oke Gitu dateng Pas gue ketemu sama dia Auranya itu kenceng banget Jadi gue sama dia itu gemetar Kayak bener-bener ngadu energi gitu Gue gak berani Iya gue gak berani natap matanya dia Dia juga gak berani natap mata gue Jadi kita saling nunduk Dia kan pake kalung dari tas B Tas B nya itu gue punya juga Itu dari kayu gaharu Gue itu bingung karena Apa ya yang harus gue buka omongan Karena dia ngerasa canggung Gue juga canggung gitu Pokoknya gak kayak orang biasa deh Sampai akhirnya gue ngobrolin Masalah kalung itu Udah ngobrol-ngobrol Dia ngomong gini Nanti Kak Maya ikut ke rumah Aku aja Ngobrol-ngobrol sama Abah Gitu dia Abah siapa Abah bapak aku Gitu dia Nah Si tantenya ini Nganterin Ngejelasin ke gue Mai Kalau ibu liat Maya kan auranya beda nih Katanya Kurang lebih samalah Sama si Ini anak ini Nanti kalau diketemuin Sama Abahnya Pasti Abahnya itu Akan nyaman nih Sama Maya Karena satu frekuensi Katanya Oh iya bu Kapan ya Maya bisa main kesana Terserah Maya Bisanya kapan Yaudah bu besok Itu langsung bener-bener Besok gitu bilangnya kan Padahal Itu gue besoknya tuh kerja Gitu Sampai gue bela-belain Gak kerja Buat ke tempatnya dia itu Gue dateng ke situ Awalnya tuh cuma Ngobrol-ngobrol biasa Terus Abahnya dateng Gue tuh ngeliat Abahnya juga sama Ngerasain energi Kayak anaknya ini Sama-sama gemetar Pas gue Salaman sama Abahnya Abahnya ngomong gini Ini mah Anak cucu Abah juga Kata dia gitu Terus gue bingung Maksudnya gimana bah Nanti juga tau sendiri Anak Indigo kan Dia langsung ngomong gitu Ah enggak bah Saya bukan Indigo gitu Cuma bisa ngeliat doang Terus Abahnya senyum-senyum kan Besok kamu main lagi ya Kesini Katanya Nanti kalau kamu main kesini Abah mau ajak kamu Ke salah satu pura terbesar Di Indonesia nomor 2 Kata dia Dimana tuh Di Bogor Pokoknya kamu nanti Main lagi kesini Silaturahni Oh iya bah Terus Nanti Abah kasih tau aja Lokasinya dimana Singkat cerita Besoknya Abah Ngirimin Alamatnya Nah gue ke situ malem Jalan itu Abis Isa Nanti sana malem Terus si Abahnya Nggak bilang Kalau gue tuh Disuruh mandi Jadi gue nggak Bawa persiapan Apa-apa Gitu Terus Nyampe di Salah satu pura itu Itu kan ada Pendoponya Pendopo kecilnya Sebelum gue masuk ke pura itu Ada anjing yang Ngegong-gong terus Ada anjing Ngegong-gong Sampai gue berhenti Gue bilang Kalau memang ikut Dari jalanan Ya udah tolong pergi Karena disini kan Tempat suci juga Walaupun Ini gue nggak Taham ini Maksudnya gimana Gue disuruh kesini Jadi yaudah Gue berhenti Sebentar Terus gue diem Gue istirahat Bentar Nah anjing itu Kayak nungguin gue Buat ngajak ke atas Karena kan tracknya ke atas Kayak tangga Terus gue bilang Sama suami gue Ayo ya ke atas Soalnya Dia udah nunjukin jalan nih Karena gue nggak tau bang Si abah itu nunggunya dimana Dituntun lah sama anjing itu Dituntun oh ternyata Ke arah pendopo Nah baru tuh gue disitu ngeliat Si ibu-ibu yang nyuruh gue datang juga tuh Dia kayak ngelambai-lambai gitu Yang mukanya buluan Bukan Si ibu-ibu yang di podcast itu Yang gue diundang di podcast Si ibu W lah pokoknya Si ibu itu Terus dia Maya sini katanya Terus gue kesitu Dia ngobrol Maya bau baju nggak? Dia langsung bilang gitu kan Oh nggak bawa Cuma bawa baju yang ini Ya harusnya tuh Maya mandi disini Kata dia Ya gimana Soalnya Maya juga lagi halangan Nggak bisa mandi Oh ya nggak usah Kalau lagi halangan Katanya Nah si abahnya ini ngomong gini Yaudah diwakilin aja Sama suaminya Suaminya yang mandi Terus gue bingung kan Disitu tempat mandinya dimana Gue nggak tau Jadi gue duduk Baru banget nyampe Si abahnya ngomong gini Kemarin juga ada yang kesini Katanya Pas Maya pulang Kan abah kesini tuh Ada tuh dua orang itu Yang kemarin kamu pada ketemu Katanya Siapa? Itu Kamu tau deh Kata dia gitu kan Oh Iya 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 Si konten kreator juga Itu yang tadi gue ceritain Dia duduk Duduk disitu katanya Terus Abah nih punya satu Benda Benda ini gaib datangnya Kata dia Tapi abah minta tolong nih Sama kedua anak minggu itu Yang kemarin Cuma ga ngerti katanya Dia tuh ga bisa nembus Apa maksud dari kalung ini Katanya Terus gue juga Ngerasa kayak di uji gitu Wah gue nih harus Ini nih Harus megang kalungnya Terus Bener ga ya Prediksi dari gue Gitu kan Tapi Maya nya Nanti selesai mandi Katanya selesai suaminya mandi Ini makan dulu aja Nah disitu Kita lagi habis pada makan Udah dibersihin pendoponya Nah disitu tuh gue duduk Ga tau kenapa Biasanya gue duduk Kaki gue di bawah Karena kan kayak Kayak model Apa sih Kayak papan gitu loh Jadi kaki kita ga gantung gitu Nah gue Duduk kaki gue di bawah gitu kan Nah ini Tiba-tiba Ga tau kenapa Gue duduk bersila gitu Tapi tangan gue kayak gini Itu ga ngerasa sama sekali Gue tuh ga mau kayak gitu Tapi Ke bawah sendiri gitu kan Gue kayak gini Terus abahnya udah bingung Pasti ada yang dateng nih Katanya Ada yang mau hadir gitu kan Apa-apa Ga apa-apa Dia ngomongnya tapi bisik-bisik Sama timnya Ga apa-apa Ga apa-apa Ini juga abah Mau ada yang ditanyain Kalau emang dia bisa masuk gitu kan Dateng lah tuh kakek-kakek tua Tiba-tiba duduk di tengah-tengah Kita lagi ngobrol Gue ngucapin salam dong Dia bilang Assalamualaikum Sampurasun Gue jawab Waalaikumsalam Rampes gitu kan Nah udah itu Gue ngeliat ke abahnya Kok abah ga nyapa dia ya Padahal dia lagi ngucapin salam Terus gue ngeliatin si abah Abahnya ngeliatin Gue bengung Tapi tangan gue masih kayak gini Masih begini Terus si abahnya bilang Kayaknya ada yang hadir ya Soalnya auranya udah beda Katanya gitu Terus gue ga Sebenernya gue mau ngomong Bah ini tuh ada kakek-kakek disini siapa Tapi ga bisa Mulut gue tuh kekunci Ga bisa ngomong sama sekali Gue ngeliat dia Dia senyum Terus dia tiba-tiba Langsung deket ke gue nih Deket-deket Lama-lama Masuk gitu kan Itu dingin banget auranya Itu dingin banget Gue ngerasa kayak Pokoknya dinginnya aneh deh Anyep gitu Disitu abahnya baru udah mulai Tau nih Karena Muka gue dia bilang Katanya udah pucat Udah kayak bukan neng Katanya gitu Dia ngobrol Ternyata si sosok yang masuk ini itu Pendiri Cianjur nomor satu Itu namanya Raden Arya Biratanudatar Dia masuk Katanya komunikasi Dia ngomong Ini ada keturunan leluhurnya dia nih Katanya Masuk Tapi saya ga tau siapa Ditanya tuh Ditanya pake bahasa Indonesia Ga mau jawab Ternyata dia maunya ngomongnya pake bahasa Sunda Karena dia tuh dari tanah Sunda Dari tanah Pajajaran Terus dia komunikasi Sama abahnya Abahnya bilang Tau ga yang masuk ke dia siapa Katanya Terus yang lain kan pada Ga tau bah gitu kan Ini pendirinya Cianjur nomor satu Katanya gitu Ini adalah bapaknya dari Eyang Surya Kencana Gue denger bang Dia ngomong gitu Gue denger Cuma gue ga bisa ngedaliin badan gue Udah dingin dah pokoknya Terus itu abis dia ngobrol Dia ngenalin katanya Tolong titip anak ini Karena anak ini tuh Turunan Pajajaran Sama kayak kamu Gitu Jadi Nanti akan ketauan nih Terahnya atau turunannya Gue tuh turunan nomor keberapa Gitu kan Terus si abahnya Langsung ngomong gini Masya Allah Katanya gitu Kita dipertemukan Dengan cara yang Kalau abah bilang sih Bukan kebetulan Ini tuh emang udah Udah diatur sama mereka Gitu Disitu ngobrol lagi Tiba-tiba masuk lagi Ini beda Yang tadi udah keluar Terus masuk lagi Beda Itu ternyata Eyang Wijaya Kusuma Yang selama ini Apa namanya Makomnya dibersihin Sama si abah Jadi dia ngucapin terima kasih Terus si abah Sampai sungkem Dia bilang Baru kali ini Leluhur datang Secara langsung Ngobrol sama abah Biasanya itu cuma Dalam tawasul aja Kita ngirimin Fatiha buat beliau Dan ini abah juga Shock Kaget Katanya Kok beneran bisa Ternyata Inilah yang bener-bener Dinamain anak indigo Kata si abahnya Ini nih Baru nih abah Percaya Terus udah selesai Keluar lagi Sosok yang kedua itu Masuk lagi Itu ternyata Penguasa dari Pura itu Dari kerajaan Bali Di jaman Majapahit Itu masuk Tapi ngomongnya Gak bisa Indonesia Gak bisa bahasa Sunda Gak bisa bahasa Kita kan gak bisa bahasa Bali ya Tapi kan waktu Dia masuk Itu ada penunggu Yang punya puranya Itu kan orang Bali Bumade gitu kan Itu orang Bali Dan dia pun udah tidur Karena udah malem Dia udah tidur Kita bingung nih Orang ngomong apa Gak ngerti kan Karena itu Kalau yang gue tau Itu bahasanya tuh Kayak bahasa Kawi Bahasa Kawi tuh kayak Bahasa jaman Dulunya si kerajaan itu Gak ngerti sama sekali Terus dia nulis Dan tulisan itu Pakai tulisan Sansakarta Tapi dia nulisan di Tikar Dan gue juga Yang dipinjam raganya Gue gak ngerti Ini nulis apa sih Gue gak tau gitu kan Dia gak masih Kelu sama sekali Udah dia selesai Udah keluar Terus gue coba Nyadarin diri gue tuh Biar udah gak usah Ada lagi yang masuk-masuk lagi Karena itu banyak banget Emang mau gantian gitu Masuk kan Terus si abahnya langsung Pijit belakang leher gue Terus dia bilang Leng istighfar Udah gak usah diterusin Nanti makin banyak yang masuk Karena kita kan mau mandi Mungkin ya kita harus Ijin dulu sama beliau Itu pas dimasukin itu Lu sadar Sadar Tapi gue gak bisa Gak bisa ngendaliin Badan gue sendiri Tapi lu ngerasa badan gue dikendaliin Badan gue tuh lemes aja Udah ngerasain Tapi air mata gue Terus-terusan keluar Gitu Gue tau apa yang abahnya omong Tapi gue gak bisa balikin lagi Oke Jadi dia sendiri yang di badan gue Yang ngomong ke si abah Gitu Udah selesai Gue udah sadar Kan lemes tuh ya Itu udah menggigil Kedinginan Si abahnya ngomong Abah gak sih penasaran nih Sama benda yang abah dapet Secara gaib itu Terus gue bilang Bendanya apa abah Kalung katanya Nanti deh Kita mandi dulu deh Baru nanti abah kasih tau Sebenernya tuh abah udah mau negur maya Dari tadi Karena di belakang maya tuh Udah banyak leluhur Katanya yang dateng Cuma abah Terlalu menyepelekan Kata dia Sampai akhirnya abah sendiri Yang ditegur sama leluhur gue Akhirnya dibawalah ke Pancoran 7 Di belakang itu ada pemandian Air Jadi kayak ada air Air apa ya Kayak air mancur gitu 7 Dan itu kalo Secara Agama Hindu Itu untuk melukat Melukat tuh Mencucikan diri Membuang aura negatif lah Jatuhnya Nah disitu Gue juga agak Sempet pikir gini Ini kan Maaf ya Ini kan Pura gitu kan Tempat beribadahnya Orang Hindu Gue tuh takut Salah Salah Tata caranya gitu Harusnya gimana Dan Memang dari kepercayaan Yang gue anut sendiri Agama Islam Memang gak pernah ada Melukat gitu Gue nanya dong Kasi abah Abah Maaf Ini Saya mandi kesini Dengan niatannya gimana Kan gak tau Gitu kan Kamu niat aja Dalam hati Niatnya itu Buat Membersihkan aura negatif Katanya Oh Oh iya Terus si abahnya ngomong gini Kamu bawa Gaharu gak Gak bawa Soalnya kan Maya gak paham Harusnya kayak gimana Dan Abah pun gak bilang Harus apa aja yang dibawa Gitu Terus si ibu ini Ngomong Harusnya tuh Kamu nanya Katanya Udah tau tempat kayak gini Harus kamu banyak nanya Ya gimana dong Kan gue gak paham Tentang pura Kayak gimana Gitu kan Dan gue pikir itu Pura-pura itu Di luar pura Bukan di dalam puranya Gue gak tau kan Harus apa aja yang dibawa Terus gue bilang Iya bu maaf ya bu Jadi mes komunikasi Gitu kan Untung nih Kita bawa Kata dia Dia tuh nadanya udah agak tinggi Gitu kan Ya bu nanti saya ganti aja Gitu kan Gak usah Ini kita emang bawa Kita setiap kesini Pasti bawa Kata dia Terus dibakar lah tuh Gaharu sama dia Sama Dupa yang panjang-panjang Itu kayak lidi Pas dia bakar Gue ngeliat orang itu Pake selendang kuning Ini bapak-bapak Gak pake baju Terus cuma pake selendang kuning Terus dilapisin Sama kain Kain batik Gitu lah Karena itu gelap Jadi gak keliatan kan Gue bengong dong Kata si ibunya Ayo Neng Jangan bengong disini Gitu kan Terus gue bilang Bu Saya gak bisa masuk ke situ Soalnya dijagain sama Bapak-bapak yang pake selendang kuning Terus si abahnya langsung nengokan Udah gak apa-apa Permisi aja Gitu Terus gue jalan Ya gue minggir-minggir gini Gue takut kan Orang berdiri di tengah-tengah Sedangkan itu Tempatnya kecil Jalurnya Gue minggir-minggir gitu kan Sampai Gue dateng ke Ada toilet gitu Nah pada ganti baju kan Disitu mau mandi Gue kan lagi halangan Jadi gue gak mandi Gue ngeliat Si orang yang pake selendang kuning ini Gak nengok gitu Jadi dia tetep kesana Pandangannya Gue ngeliat ke atas Oh terang banget Ternyata itu Kayak Gerhana bulan Atau apa ya Bulan full Terus dia tuh ada cincinnya lagi Di lingkaran bulan Di luar bulannya itu Kuning Warnanya kuning terang banget Itu yang tadinya gelap Tiba-tiba jadi terang kayak gitu Terus gue ngeliat ke atas Gue bilang sama si ibu ini kan Bu Alhamdulillah ya dikasih terang gitu Liat ke atas Ibu dia ngeliat Oh iya Kata dia Ini bulannya full Katanya kan Bagus-bagus Buat mandi Bagus Kata dia gitu Tapi disitu ada satu hal yang ngeganjal dari diri gue tuh kayak Udah niat gue disini cuma buat nganterin Suami gue mandi lah ibaratnya buat Ngebuang aura negatif Tapi selebih dari itu Gue gak percaya gitu Karena dia bilang katanya Tempat ini tuh sakral banget Gak boleh kayak gini Gak boleh kayak gini Emang setiap tempat itu Kita harus ikutin tata caranya Cuma Gue dipaksa untuk meyakini Ya sorry tuh saya Gue gak mau sepenuhnya percaya gitu Karena balik lagi kepercayaan orang kan beda-beda gitu kan Jadi gue cuma ngikutin tata caranya aja Yang diajarinnya kayak gitu Terus dikasih bacaan Dan gue bilang ke suami gue Gak usah dibaca karena Itu gak ada di dalam Al-Quran Jadi gak usah Gak usah diikutin gitu Itu sama aja kayak jimat mantra gitu lah ya Oh mantra Ya kayak mantra gitu Hindu gitu? Gak tau sih itu dari Hindu tuh bukan Itu kayak mantra gitu Disuruh baca Dan mandinya pun harus angka ganjil Maksudnya? 7 14 Eh 7 Berapa gitu? Sampai 21 Pokoknya sampai di angka 21 Jadi muternya itu 7 pancuran Kehitungnya 1 Oke Balik-balik gitu kan Nah si suami gue ini Sampai ke 14 Apa berapa gitu? Gue lupa Pokoknya angka Bukan 14 Itu lah sih kayak Berapa ya? 21 paling akhir Tapi belum nyampe ke pancuran yang ke 7 Suami gue tuh udah Udah badannya tuh udah gak kuat Jadi kayak ada sesuatu yang keluar Kata dia sih Dia ngerasanya kayak gitu Nah si abahnya tuh udahan Di putaran ke 7 Udahan Terus gue bilang Bah itu gak apa-apa Beluman gitu Gak apa-apa bagus Kalau bisa sampai 21 Gitu kan 21 balik-balik Gue mikir Itu kan air gunung ya Dinginnya kayak gimana tuh malam Kok kuat gitu Dia tuh anget katanya Gak ngerasa dingin Masa sih? Iya nanti aja tanya gitu Pas udah selesai terakhir Dia naik Gue tanya gimana rasanya? Gak dingin sih Agak aneh juga airnya Gak tadi dia gitu Terus yaudah kita udah ganti baju lagi Abahnya ngomong Tadi di setiap pancuran itu Kamu minum gak airnya gitu? Ya enggak gitu kan Harusnya tuh diminum Katanya Iya bah maaf bah kan gak tau gitu kan Terus dalam hati gue Kok kayak air jam-jam harus diminum gitu kan? Apa gimana ya? Gue gak ngerti Terus gue bilang Bah Apa kita ambil lagi di botol Terus buat kita minum? Gak apa-apa Ambil lagi aja Pakai botol Katanya terus Nanti kamu buat di rumah Cuci muka Sama kamu minum gitu Gue bawa deh tuh Turun lagi kan Itu gue turun sendiri Ngambil air Dan gue ngeliat Disitu ada perempuan Duduk Tapi kakinya dilipat ke belakang gitu Kayak Sinden Kayak Dia lagi diem gitu ya Gue gak berani ganggu Gue nungguin dong di belakang Karena gak boleh ngelangkah Dari Satu Langsung kita ngisi Kedua dulu kan gak bisa Jadi harus Satu Dua Tiga Empat Hati tujuh Gue nungguin disitu Lama banget kan Gue bengong Gak lama Si ibu ini turun Astagfirullah Mayang gitu Eh gue kaget kan Bu Udah ambil airnya Gitu Lah orang ini kemana Tapi gue gak ngomong ke dia Gue ambil Gue permisi lah Numpang-numpang Dia gak tau lah Itu siapa Ini sih ya Saya mau ambil air Gue ngambil Dari air itu Sampai tujuh Gue naik lagi ke atas Udah selesai Abahnya ngomong gini Udah siap belum Dites sama Abah Katanya Nah tes apa Abah Gitu kan Nih kalungnya Sini ambil-ambil kalungnya Gaya nyuruh timnya tuh Ngambil Nih kamu tau gak Maksud dari Abah dikasih ini tuh apa Katanya Maaf ya Abah Ini barangnya Kalungnya maya pegang Gitu kan Tapi ini Balik lagi Maya kan cuma dikasih titipan Ya kayak ginilah Kelebihannya Cuma Gak perlu Abah Percayai 100% Gitu Karena Maya juga gak tau Ini bener atau enggak Gitu Terus Kata dia Gak apa-apa Coba aja Ini coba Terus gue pegang Kalung berat banget Karena memang dari Emas asli Itu Liontinnya gede Itu Lafaz Allah Sama ada dua Pohan kelapa Kayak nyilang gitu Gak tau Gak tau itu lambang apa Gitu kan Lafaz Allah Itu gede banget Sampai Itu ada kayak Kayaknya sih tuh Emang pantai ya Tapi gak Gak jelas banget Dari gambar Liontin itu Gue pegang Gue pernah Gue cium Baunya sih Membau emas Emas tua Gitu Pas gue pegang Gue minta izin dulu Itu kan karena Bukan gue pribadi Yang bisa ngebaca Jadi Leluhur gue yang masuk Buat Mengungkap itu Pas gue pegang Itu udah mulai gemeter Abahnya ngejagain Dari belakang Terus Abahnya bilang Ini suaminya aja Yang jagain di belakang Nanti Abah Mau aja komunikasi Gitu kan Dijagain tuh Suami gue di belakang Gue pegang Emang berat banget Berat banget Sampai gue gak sanggup Gue gini ini Gue pegang dua Nah Pas banget gue megang Yang gue liat itu Pertamanya itu Kayak Kerajaan kayak candi Gitu Kayak candi Cuman disitu Candinya tuh kayak Kepala Apa sih Kayak Kuburan makam-makam Yang dililit sama kain putih Kan kalau kuburan keramat Suka dibalurin sama kain putih Kan diikat tuh Kepalanya kayak Cuman ditanda gitu kan Nah itu diikat Tapi diikatnya tuh Pake kain yang kotak-kotak gitu Hitam putih Hitam putih Diikat Itu kayak Hindu Dikamasa Iya Diikat Dua tuh begini Nah di dekat gapuranya itu Emang ada pohon kelapa Jadi begini Oh gitu Iya Apa ini simbol dari kalungnya Kan gue gak paham Disitu dateng Itu kakek-kakek juga Tapi dia gak pake baju Sama kayak yang gue ngeliat Orang yang pake selendang kuning Pake bawahan doang gitu Cuma itu badannya gempal Hitam Terus dia cuma bilang Kalau ini Adalah apa Benda Benda tertua Dari kerajaan Hindu Pertama Di jaman Majapahit itu Katanya Cuma gue tanya lagi Ini maksudnya apa Dititipin kayak gini Katanya Terus dia bilang Nanti ada yang ngejelasin lagi Karena itu bukan Wawenang saya Masuk lagi Sosok kakek-kakek juga Ternyata Ini dia dikasih benda Secara gaib Itu Ada Kuburan Yang di Daerah Gunung Salak itu Belum ketemu Sama si Abah Jadi dia mau ngasih centra mata Nanti ini Ini sebagai kuncinya Nanti klunya ada di kalung ini Kata dia Kek 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 Nah udah gue sadar Gue bilang kan Bah Ini yang saya lihat Dari kerajaan Hindu tertua Di Indonesia gitu Ini kayak zaman Kerajaan Majapahit Terus dia Abahnya Oh iya 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 Paham Paham katanya Apa karena Abah Udah terlalu Mengabdi Lama di Pura ini Dikasih centra mata ya Dia bilang gitu Ya mungkin Bah Dan Maya juga Nanya Kenapa ini Dititip ke Abah Karena ini Satu centra mata Dari Yang ada Apa yang punya makam Adanya di atas Gudung Salak Sampai sekarang Abah belum nemuin Itu makam siapa Terus si Abahnya Langsung nabok gue kan Ah ini nih Yang selama ini Kita cari-cari Kata dia Makam ini Emang Abah cari Tapi gak pernah ketemu Bah Makamnya ini Nanti ada Batu Batu nisan Tapi dengan ukirannya Tersama kayak kalung Abah Jadi ini kuncinya Buat nemuin Si makam itu Jadi klunya Terus si Abahnya Langsung Ya Allah Katanya makasih Udah ditemuin Sama orang kayak gini Katanya Abah Kalau gak dari Maya Ngasih tau ini Abah gak tau Maksudnya apa Katanya Terus gue bilang Abah ini dapetnya Waktu Abah Salat tahajud Ya Waktu Abah Selesai tahajud Abah tawa suling Katanya Tapi sebenarnya Abah tau Ini kuburannya Siapa Terus setelah gue Ngomong kayak gitu Tapi ternyata Itu yang ngomong Bukan gue Itu yang ngomong tuh Si Eyang Surya Kencananya Ternyata Itu ada anak gaibnya Adalah anak gaibnya Eyang Surya Kencana Oke Dan gue tau Katanya Beliau Ngomongnya gini Karena Saya ini adalah Anak gaib Saya juga punya Perkaunan gaib Dan Anak saya ini Yang ada di atas Gunung Salat Ya batu nisannya Yang seperti Kalungnya Si Abah Yang Abah dapet ini Oh si Abahnya lah Oh ternyata Ini adalah Anaknya Yang Surya Kencana Anak gaibnya Dan emang Sampai sekarang Belum ketemu Makamnya dimana Bisa kasih tau ga dimana Katanya Nanti Pokoknya nanti ada Ada Yang saya mau titipin Sama anak ini Tapi jangan putus Silaturahmi Jadi gue sama Abah Ga boleh putus Silaturahmi Sampai situ Abahnya ngomong Udah Maya Mending pulang aja Katanya Takutnya kemalem Dia udah lemes juga Gue rapi-rapi Buat pulang Pas gue pulang Malemnya itu Gue ngeliat Di kamar gue tuh Kayak aneh gitu Kayak rasanya tuh Gue ngeliat itu Kayak Dia tuh kayak model hutan Kayak bukan kamar Jadi gue masuk ke dalam kamar Gue takut Ini apa yang salah Dari kamar gue Gue ga mau masuk ke dalam kamar gue Keberani Sampai anak gue pun Masuk Mundur lagi Kayak Bunda itu di dalam Siapa sih Jadi kayak Itu tuh gue udah ditungguin Sama sosok si leluhur-eluhur ini Yang ada di Yang ada di Gunung Salak itu Dan ternyata Beliau itu pada duduk tuh Jadi kan Modelnya kan gitu kan Letter U gitu Nah dia ngelingkar Muter Pas gue masuk Langsung itu kayak Ada angin Yang nerpak Badan gue Gue langsung duduk Disitu gue nangis Tapi ga sadar Gue ini lagi nangis Terus dia nyuruh gue tidur Udah kamu tidur Istirahat Nanti ketemu sama saya Nah disitu gue Mandi Bersih-bersih Gue tidur Gue ngikutin apa yang disuruh sama dia Gue tidur Nah disitulah Baru proses diajaknya gue Naik ke gunung secara gaib Gue tidur Pas banget Gue baru merem Itu masih sore Itu sekitar Belum nyampe jam 12 Kalau gak salah Itu hari kebesokannya ya Pas gue pulang dari Pura itu Besokannya baru Itu sebelum jam setengah 12 Seinget gue itu Itu pas gue bangun Gue ngeliat Jadi tuh ada orang yang bener-bener Narik tangan gue Jadi gue kayak bangun Seolah-olah gue ditarik gitu Jadi kayak setengah duduk Oke Lu kan berbaring Iya Kayak di tangan gue Iya Cuma Fisik badan gue tetep tidur Terus gue ngeliat kan Duh gitu kok Badan gue ada disini Tapi gue nya udah keluar Nah disitu tuh Gue keluar Diajak sama dia gini Kamu Gak usah Gak usah bawa apa-apa Kamu ikutin saya aja Kata dia Kan keluar Kan pintu kamar gue Mademnya kesana kan Ke belakang kiblat gitu Itu tuh gue Ngelewatin itu sama sekali Kayak Baru pertama kali gue Ngelewatin kayak nembus gitu Kayak nembus pintu itu Karena kalo yang gue rasain Secara Raga Sukma Itu gue gak Perjalanan gak kayak gitu Gak pernah ngejalanin kayak gitu Jadi Pas gue Raga Sukma Tiba-tiba gue udah di tempat itu Gitu Kalo selama ini Yang gue jalanin Karena setau gue kalo Raga Sukma nya Jalan kayak gitu Itu tingkatannya udah paling tinggi Itu setara sama Kian Santang Dia tuh bisa Bisa kemana-mana Dia tidur pun Dia bisa jalan-jalan gitu Gue tuh Loh kok aneh gitu kan Diajak sama dia dituntun Sambil Gue jalan Itu bener-bener Gue ngalamin Perjalanan gaib Naik gunung tuh Bener-bener Jalan 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 kayak Gue ini Keluar rumah Gue ngelewatin semua Tetangga-tetangga gue Ini rumah-rumah Itu gue liat Tapi itu dalam kondisi Raga Sukma Nah Sampai keluar dari Daerah rumah gue Dan disitu baru Itu udah beda dimensi Jadi gue udah Masuk ke dimensinya dia Yang gue liat itu Disitu cuman gelap Sama tali yang kayak Di mimpi gue pertama kali itu Gue megang itu Gue jalan Nyampe di Ada batu gede gitu kan Nyampe di batu gede Karena gue capek Gue badan gue bongkok gitu Jadi kaki gue Mau gue taikin ke batu Terus si kakek yang ngajak gue ini Bilang Jangan ditaikin kakinya Karena itu Batu nisan Dari makam Leluhur kamu juga Tapi belum ada orang yang tau Jadi itu cuman simbolis aja tuh Batu itu Nama gue jalan lagi Kedepan itu ada pohon gede Nah Di bawah pohon gede itu Katanya juga ada makam juga Cuma belum banyak orang yang tau Tapi makamnya ini tuh Selalu bersih Padahal gak ada orang yang tau Tapi makamnya selalu bersih Dan gue liat emang bersih Itu ada pohon Logikanya kalo disitu ada pohon Pasti rumput-rumput Ranting-ranting kering Pada jatuh ke bawah Daun-daun Bersih Jadi dari batu Sampi ke pohon itu Bersih Jadi bener-bener kayak Dikotakin gitu Jadi daerah Si makam ini Gak kena Ranting-ranting pohon Yang jatuh-jatuh Itu cuma di bagian belakang-belakang Nah itu gue jalan lagi Berarti ini posisinya di Gunung Salak nih Iya Udah langsung nyampe Posisinya di Gunung Salak Udah nyampe disitu Tapi belum nyampe ke puncaknya Gue gak tau ya Itu nyampe gimana Masih di jalan kan? Iya Gue jalan Naik lagi ke atas Itu gue disuruh berhenti Kamu lihat Di sebelah kiri Di sebelah kiri itu Ada makam Yang dimana Makam itu adalah Makam belalungur kamu Pas gue ngeliat Gue baca tulisannya Itu tulisannya Pake tulisan Sansa Kerta Cuma ada tulisan Bahasa Indonesia Gue ngeliat disitu Ada tulisannya Eyang Wijaya Kusuma Sang Hiang Raksa Bumi Sama Eyang Haji Wijaya Kusuma Disitu Itu pelangnya juga gede Nah gue masuk ke daerah itu Disitu gue liat Ada makam tiga Makam tiga Jadi makamnya tuh agak aneh Yang tengah itu panjang Panjang banget Jadi kayak tinggi banget gitu orangnya Terus yang dua itu agak pendek Jadi sejajar dua Yang tengah tuh panjang ke atas gitu Terus gue mau nanya Ini makamnya siapa? Cuma dia kayak langsung Kamu nanti aja Nanti juga kamu ketemu sama beliau Gue keluar lagi Gue dejek jalan lagi Itu gue ngerasa capek Capeknya Capeknya lebih Capek dari orang naik gunung Yang asli Itu padahal gue gak bawa beban apa-apa Tapi gue capek banget disitu Gue jalan lagi ke atas Sampai itu gue ngeliat Udah bener-bener Itu tuh udah rapat banget gitu ya Kayak jalanannya tuh udah bukan jalan buat Orang asli orang nyata gitu Itu tuh jalur-jalur yang Dimana jalur itu gak pernah ditemuin sama orang selain yang punya keahlian khusus gitu Berarti bukan jalur kayak biasa naik kan jelas tuh jalur Kalau ini gue itu cuma dikasih jalan setapak Itu jalannya kecil Gue jalan disitu Gue ngerasa loh kaki gue nginjek 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 tanah Sakit gitu kan Terus gue sempet berhenti Disitu gue agak nangis Gue udah gak sanggup gitu Ayo sanggup Kamu kan mau ketemu sama leluhur kamu Ya harus Berjuang gitu Terus gue jalan pelan-pelan Itu gue sampe gue bener-bener panjang jalan tuh gue nangis Karena udah gue gak kuat Gak kuat Gak apa-apa deh Gue cukup tau aja leluhur gue siapa Tapi gue gak mau ketemu gitu Gue belum siap gitu kan Tapi ini bukan kamu yang mau ketemu Beliau yang langsung yang mau ketemu Masa kamu nyerah gitu aja Terus gue mikir lagi Iya sih Berarti dia itu orang istimewa Yang mau ketemu sama gue Emang gue siapa gitu kan Udah gue jalan aja ngikutin dia Nyampe lah disitu Gue ngeliat lagi Ada dua ekor macan yang hitam tadi tuh Tapi dia lagi duduk gitu Jadi kakinya ke depan Karena itu gelap kan Gue gak ngeliat kalo itu macan kan Hampir banget tuh macan itu mau keinjek sama gue Terus langsung dihalangin Kamu gak usah kesini gitu Jadi tuh dia di tengah-tengah kayak semacam Kayak patung selamat datang Kanan kiri gitu Iya kanan kiri Gue masuk Karena emang udah gelap banget kan Gue masuk ke tempat itu Tempat itu tuh sama banget Persis kayak yang di mimpi gue yang pertama Cuma ya si cewek yang rambutnya Acak-acakan itu gue gak ngeliat lagi Gak ada Jadi cuman ada dia doang Satu di atas Terus gue langsung duduk Karena gue udah lemas banget Emang capek Duduknya tuh kayak gue duduk Kayak yang kayak sinden gitu Kaki gue ke belakang Gue cuman nunduk ke bawah Karena gue udah gak sanggup lagi Nah itu gue ngeliat Dari aura mukanya sih Kalo digambarin tuh Bener-bener mukanya tuh kayak wali gitu Itu bener-bener Dia cakep banget Cakep banget Jadi standar cakepnya manusia tuh lewat sama dia Pokoknya gue gak pernah liat manusia secakep itu Padahal dia tuh Kalo dibilang umurnya Ya umurnya udah tua banget kan Tapi dia cakep gitu Sampai Gue tuh sampe Setiap ngeliat dia gue nunduk Karena gue gak kuat natap lama gitu Terus dia ngosok kepala Suruh bangun katanya Kamu bangun Pokoknya dia tuh ngomong Gak langsung ngomong Ngomong ya Jadi batin ketemu batin Gue tau kalo dia tuh ngomong kayak gitu Terus gue bangun Si kakek-kakek ini ngomong gini Makasih kamu udah datang kesini Terus gue bingung kan Iya Gue iya-iya aja ya Terus dia bilang lagi Makasih ya Kamu udah datang ke tempat ini Ke tempat saya Iya sama-sama Tapi Saya perlu tau Kamu tuh siapa Gue bilang gitu kan Nanti kamu tau Setelah kamu balik lagi Silaturahmi Ke orang yang udah saya titip Kata dia Dalam hati gue kok susah banget sih Gue kan pengen tau doang Lu siapa Gitu kan Terus dia bilang Kamu Nanti tau siapa saya Kalo kamu nanti udah balik lagi Ketemu sama orang yang udah saya titipkan Amanatnya Kata dia Tapi emang saya gak boleh tau disini Kan saya udah ketemu langsung Masa ketemu Tanpa Saya tau gitu Saya ketemu sama siapa Nah disitu Dia ngomong gini Kamu masih gak percaya Kalo saya leluhur kamu Iya saya gak percaya Apa jangan-jangan kamu sebangsa jin Gue gituin kan Kalo kamu gak percaya Saya bisa buktiin Kata dia Buktiin dengan cara apa Saya buktiin dengan cara Saya mau kasih satu benda Yang selama ini saya rawat Tapi saya percayain sama kamu Kata dia Terus gue tantang dong Buktiin kalo kamu bukan jin Bisa gak Ini kan bendanya gaib Tapi saya ini hidup di dunia nyata Jadi saya mau benda gaib itu secara nyata Gue gituin kan Ya saya berani Kata dia Saya berani kasih titipan yang selama ini Saya udah jaga Saya udah rawat Saya mau titipin ke kamu Kata dia Ini banyak orang yang cari Tapi orang ini gak pernah dapet Orang lain mau cari ini Cuma dapet sekecil bongkahannya Kata dia gitu Terus gue bingung kan Terus apa yang harus saya percayain Kalo kamu leluhur saya Baru tuh disitu dia ngomong Saya ini Leluhur kamu Dari tanah pajajaran Ya siapa Kan pajajaran banyak Kata gue kan Terus disitu dia sempet diem Saya mau buktiin aja Kalo kamu liat benda ini Pasti kamu tau Saya siapa Kata dia Terus gue bilang Iya saya mau tau benda Benda apa yang kamu mau kasih ke saya Terus dia gak tau Tiba-tiba langsung Tangan gue tuh disuruh kayak gini Nah dia naruhin tuh Benda itu Dia taruh ke tangan gue Cuma masih gak yakin Kalo ini nih bisa Bisa jadi nyata Bendanya Terus gue Serahin lagi dia Saya gak mau Gitu kan Udah pegang aja Saya gak berhak ngambil benda ini Karena saya bukan siapa-siapa Tapi saya percaya sama kamu Orang lain banyak yang mau ngambil Tapi gak pernah saya kasih Mungkin banyak benda yang sama Kayak gini Cuma Dalam isiannya tuh Belum tentu dari saya Terus gue balikin lagi Dia ngasih lagi ke tangan gue Kamu kan tadi nanteng saya Kamu mau benda ini secara nyata Saya bisa hadirin secara nyata Saya lebur dulu nih Bendanya Gue gak ngerti maksudnya Lebur gimana kan Gue kasih lagi Terus dia langsung ngasih lagi Ke tangan gue Jadi kayak Kekehan nih Berdua nih Gue gak mau Dia mau gak sih Terus dalam hati gue Gak apa-apa deh Gue ambil Gue mau coba Bener gak sih Dia ini bener-bener leluhur Terus gue ambil Gue malek tuh Ini apaan ya Namanya gue baru bangun tidur kan Gue taruh aja di bawah bantal tuh Gue taruh di bawah bantal Gue tidur lagi Nyambung lagi Nyambung lagi nih Raga Sukma lagi Wah pas lu tidur Nyambung lagi Iya Pas gue kaget tuh Dikasih benda itu Gue disadarin Buat ngeliat benda itu secara nyata Namanya orang Lagi tidur Terus Raga Sukma lagi Kan gue gak ngeh kan Gue taruh di bawah bantal Gimana Nyata gak benda itu Kata dia Terus gue bingung kan Benda yang mana Yang tadi Saya kasih ke kamu Oh iya Nyata Tapi kan ini masih Di dimensi yang berbeda Gue bilang Ini bukan dunia nyata Nanti kamu pasti Pas bangun Kamu ngeliat benda ini nyata Terus Gue bingung Ini orang siapa Yang ngasih gue Karena banyak kan Keturunan dari Pajajaran tuh banyak Jadi gue gak tau Dia ini siapa Apa ini Raden Arya Wira Tanudatar Atau Apa namanya Eyang Wajaya Kusuma Atau si Yang lain-lainnya Kan gue gak tau Kalau dia siapa Dia belum ngasih tau Dia siapa Tapi dia ngasih tau Kalau Benda yang kamu dapet Pasti kamu tau Saya siapa Kata dia Nah disitu Yang nganterin gue ini Udah ilang Tapi sambil ngambahin tangan Terus dia terakhirnya kayak gini Kayak Makasih gitu Harusnya tuh gue yang berterima kasih Sama dia Dan itu berdua lama-lama Kayak Mundur Tadinya kan yang nganterin gue ini Ada di samping gue kan Terus dia mundur ke arah belakang Nah yang ngasih benda gue ini Dia mundur juga ke arah belakang Jadi Lama-lama ilang Terus disitu gue langsung sadar Gue kayaknya dikasih apa tadi ya Gue bangun tuh sadar Cuman gue gak langsung Nyari benda itu Di bawah bantal gue Gue tidur lagi Itu pas gue bangun Kayaknya gue dikasih benda Tapi apa ya Bangun gue cari-cari Lah Ini apa ya Bendanya tuh Kayak kecil gitu kan Terus gue Menyalin lampu Gue liat Ini kan Apa kayak Kembang budaya yang suma Gitu kan Kembang budaya kusumah Ya berarti yang punya Yang budaya kusumah dong Apa jangan-jangan dia yang ngasih Gitu kan Gue langsung Kasih tau ke si abah Gue bilang Bah ini maya dikasih Satu benda titipan Tapi Maya secara nyata Yaudah maya kesini aja Tapi abah liat Malam itu juga tuh Besokannya Gue pergi lagi Kesana ke Bogor Maya tau gak Track gunung salak Via ajisaka Katanya Gak tau Gak pernah naik gunung Gitu kan Pokoknya maya harus sampai ke Atas gunung salak Puncak salak satu Katanya gitu Oke salak satu Oke Udah gue kesana Dikasih lah Di serlok lah Sama si abah Itu Gue itu Kalau tau kayak gitu Gue bawa mobil ya Nah ini gue pikir Deket Bogor Lumayan jauh Dan gue naik motor Itu tracknya Dibikin Sasar Disasarin dulu Sampai ke Curug Nangka Oke Sampai gue Kok nyampe-nyampe Di Curug Nangka Lalu buter lagi Mapsnya Gue gak tau deh Itu banyak banget Halangannya Sampailah gue di Jalur track Ajisaka itu Gue ketemu Sama si abah Boleh liat gak itu Bendanya Oh iya Ini karena gak ada tempat Jadi gue taruh disini Oke 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 Ini Ini bener ya Kayak bunga ya Bunga kantil itu Bunga kantil ya Belum mekar Tapi dia Itu bisa berubah Jadi gelang Atau tongkat Hah Dalamnya Dalamnya Jadi kalau misalkan Gue Gue ini Apa namanya Gue tawa Suli nih Benda ini Dia tuh nanti Nyerap ke badan gue Itu bisa jadi gelang Gelangnya itu Itu berupa kayak naga Jadi boleh liat Kepala naganya Ada sih kuncup Bunga kantilnya ini Gitu Terus dia bisa jadi tongkat juga Kalau tongkat itu Biasa dipakai sama Si eyang Wijaya Kusuma Tongkatnya ini? Ini kenapa dinamakan bunga kantil Wijaya Kusuma Ini kenapa dinamakan bunga kantil Wijaya Kusuma Karena eyang Wijaya Kusuma itu Waktu itu dia bertapa di sebuah desa kecil Itu ada di penjara yang Itu Nusa Kambangan Oke Itu di desa Nusa Kambangan Cuma dia doang yang berhasil bertapa Makanya dia itu dikasih titipan bunga kantil Kembang Wijaya Kusuma Itu kembang kemenangan Gitu Jadi mungkin Perjalanan gaib gue itu udah bisa lolos Dan gue dikasih Salah satu centra mata dari dia Nah itu gue nyamperin ke Abahnya Ke Via Aji Saka Nyampe di trek Via Aji Saka itu jam 8 Jam 8 dan gue kaget disitu rame Jadi timnya si Abah ini Tim yang waktu itu dateng Untuk nyelamatin Kayak kapal Sukhoi yang waktu tragedi kapal Sukhoi itu Nah itu tim Sar ya jatohnya Nah itu timnya si Abah Terus dia bilang nanti anterin anak ini Nyampe ke puncak Manik salah satu Gue kaget disitu gue bilang Bah Maya ga siap put naik gunung Katanya gitu kan Pasti siap Pasti bisa Kata si Abah Liat aja Maya ga pake sepatu Cuma pake sendal gitu kan Kuat pasti bisa Kemarin aja Kamu naik ga pake sendal bisa Terus gue kaget kan Kau tau Astagfirullah Kau tau gitu kan Iya kan pesannya nyampe ke saya Kan dari awal dibilang Ga boleh putus silaturahmi Maya ga cerita pun Abah tau Kata dia gitu Nah disitu gue udah mulai Waduh Masa iya nih gue malem-malem nih Naik salah gitu kan Terus tim-timnya tuh udah pake baju hitam semua Udah siap nganterin gue ke atas gitu kan Udah Pokoknya udah Udah ready dah gitu Gue disitu dikasih makan dulu sama si Abah Kamu makan dulu biar ada tenaga Gue makan sambil dalam hati gue tuh Kok gue bisa diajak naik gunung dadakan Bisa-bisanya gitu kan Gue gak kuat nih Gue makan sambil mikir gitu Gak lama si Abahnya bilang Mana bendanya yang dikasih sama leluhur kamu Gue kasih dong Ini Bah Gue kasih yang tadi itu Ke si Abah terus langsung Hebat kata dia Ini yang selama ini dicari sama orang banyak Jadi Orang itu Naik gunung salak itu Gak semuanya untuk Peliburan naik ke dalam Katanya Ada maksud Sesuatu Iya Gunung salak ini gunung keramat Salah satunya Yang paling keramat di Jawa Barat Katanya Tau kan mitos-mitos gunung salak gimana Dari situ gue sedih Bang Kayak Bah kayaknya Kayak gak bisa naik deh ke salak gitu Emang belum yakin aja Gak apa-apa Pasti kuat Katanya Terus gue udah selesai makan Bendanya masih dipegang sama si Abah Gue lagi minum Bang Itu tiba-tiba Kayak orang cekukan Tapi gue kayak langsung Pingsan Gue langsung kayak keselak gitu lah Jadi dia masuknya tuh Pas banget gue lagi minum Langsung pingsan Kan gak kepegang Karena gak siap gitu Buat komunikasi Gak ada orang yang megangin Terus sampai kepala gue kebentur Sama Bangku kayu gitu Itu Gue udah gak tau lagi dah Itu gue udah gak sadar sama sekali Dibangunin sama Abah Didudukin Cuma Sama Abah tuh Yang Adalah sedikit yang kayak Si Abah ini Gimana ya Kan ngobatin gue nih Gue tuh tau gitu Abah ini megang gue Tapi Yang gue sayangin banget Dari seorang kuncian Harusnya izin dulu Ke suami gue Karena kan ada suami gue disitu Dan Kalau ajaran dari Abah gue yang biasa Ngerukin orang pun Tangan pakai sarung tangan Atau dilapisin apa Gak boleh bersentuhan Karena bukan mahrumnya Itu dia Tiba-tiba dudukin gue Dan gue gak bisa Menolak dong Karena kan raga gue lagi dipinjem Dan dia itu Bangunin gue secara duduk gini Terus Badan gue dikediain Terus gue dipeluk gitu Bang Gue mau berontak Tapi gak bisa Terus dia meluk gue Dan dia nyung jidat gue Itu yang gue sayangin banget Dan disitu Laki gue gak berani tegur Karena Kita ngerasanya gini loh Dia kan Orang berilmu Masa Harus tegur gitu kan Emang sih Dari hati tuh kayak pengen Bah Bisa gak usah kayak gini Ngobatin ya gitu kan Sampai akhirnya Itu Ditarik nih Sama Sama suami gue Ditarik Dilepasin gitu Nah gak lama nih Temen-temen gue Dari Apa namanya Temen-temen tim MTS ini Dateng Dia kan disuruh gue Pakai mobil kan Disitu dia Anak-anak pada dateng Terus anak-anak juga kaget Lah kok si Maya Lagi dipeluk sama si abah itu Gitu Terus nanya Kenapa bang emang Ini ada leluhur yang mau masuk Terus Ada salah satu istrinya Dari tim gue Ngomong gini Baru ngingetin nih Bang Kalau bisa Jangan kayak gitu tuh Katanya Ngobatinnya Masa dipeluk-peluk Kayak gitu sih Terus Dicium-ciumin jidatnya Gitu kan Terus laki gue langsung Oh iya Gitu kan Langsung ngomong kan Bah Mohon maaf Bah gitu Mayanya bisa dikesiniin aja Enggak gitu Biar saya yang megangin Gitu kan Oh gue gak usah Ini ada leluhur yang masuk Emang bener Leluhur itu masuk Kedalam badan gue Dan disitu tuh Gue gak bisa Gak bisa sama sekali Buat Biasanya tuh Gue kalau komunikasi Gue dari dalam diri gue Ngomong sama si leluhur ini Bisa nih Ngomong nih Gue berdua Cuma Kali ini gue bener-bener Full dipinjem sama dia Gitu Nah udah selesai Dia Iniin gue Kan dikembalikan tuh Ke suami gue kan Ya udah nih pegang Gitu Tapi kamu bisa gak Ngajak ngobrol dia Jadi kayak Seolah-olah Laki gue tuh gak ngerti Apa-apa gitu Iya bah Udah biasa kok Katanya Udah biasa Ngobatin si Maya Kayak gini Nanti juga dia sadar sendiri Nah disitu gue baru tau Sifat aslinya Si Abah ini Gitu Itu gue baru tau Dan Disitu Pas banget Kebetulan si leluhur gue ini masuk Sama Gue denger bisikan Secara batin Itu dari Suara abah gue sendiri Kakek gue sendiri Yang dicianjur Gue tuh habis dimarah-marahin Jadi Sebenernya Abahnya itu bisa Tapi Kurang Tata titihnya Jadi Harusnya tuh gak boleh Kayak begini loh Ngobatin orang Dia tuh gak pake itu Gak pake aturan itu Jadi yaudah Yaudah gitu Begitu Apa adanya Dan itu gue baru tau Dari leluhur Yang masuk di badan gue Kalo Si abah ini tuh Tata caranya tuh salah Jadi Dia pun tertipu Sama Sosok Yang dibilang Katanya Si abah ini Kuncen Atau Itu Dan itu ternyata Si abah itu Salah semua Aturannya Kenapa Sengaja dititipin sama abah Buat diliat nih Ini orang amanah gak sih Gitu Dikasih Dikasih kemampuan Kayak gini Gitu Harusnya gak boleh Dengan cara Ngobatin orang Yang Itu kan Ibaratnya kan Cewek cowok Dan itu Lu bukan siapa-siapanya dia Kalo mau Ngobatin Itu harus ada Izin ke suaminya Boleh gak nih Saya obatin Atau gimana Ini mah Udah kajar aja Kayak gitu Nah disitu gue nangis Karena Gue juga nyesel Kenapa ya Gue bisa kesini Dengan orang yang salah Ini gue bukan Menyalahkan dia Tapi Ya siapa tau Nanti dia bisa berubah Dengan caranya Yang lebih baik lagi Nah disitu Masuk Nah si abahnya Dua melin sama Si eyang Wijayakusuma ini Yang ngasih benda itu Dia bilang Gue tuh Bahasa Sunda gue Gak terlalu lancar Tapi pas komunikasi Memang bukan gue yang ngomong Dan itu Beliau Dan semua tim Sarnya dia Itu tau Kalo gue komunikasi Nah disitu mereka pada diem Pada kaget Gitu kan Kok ibaratnya Kalo kata kita tuh Kayak Kan lu nih orang bisa Orang yang terpercaya Disini Kenapa Gue kasih amanat Begini Lu tuh gak bisa jalanin Gitu Dan itu Harusnya gue naik ke Gunung Salak tuh Bukan hari itu Bukan malam itu Ada hari khususnya Kenapa Gue ditemuin Disuruh nemuin Si abah ini Niatnya tuh Buat diskusi Kapan nih hari baiknya Terus kita tawa Pas dulu Izin dulu Hari apa Kita diizinin Buat naik Jadi dia tuh Karena punya Dibilang punya Kemampuan yang Dianggap kuncen Jadi ya dia Semau-maunya Tanpa diizin dulu Disitu baru dia Kayak ngerasa Gak enak juga Karena Ditegur langsung Sama Ya sama-sama Leluhur kita Sama-sama tanah Pajajaran Kenapa Kenapa Pertama kali Yang masuk itu Arya Wiratan Udatar Katanya Karena Anak ini Didampingi Sama salah satu Itu namanya Abdi Dalamnya Cikundul Nah itu ada Makom Namanya Mbah Boko Sama Nyimas Nali Paranti Nah ternyata Makom itu Yang sering banget Kalo gue pulang kampung Gue jarahin Nah gue baru tau Kalo dia itu Ternyata ngikut gue juga Karena gue gak pernah Ketemu Mereka Dan abah gue sendiri Yang ngurusin makomnya Gak pernah ngeliat Sosoknya Dia itu Tapi Si abah ini Dia berani Apa ya Kayak Oh ciri-cirinya gini-gini Padahal Dia tuh memang gak pernah Mau diketahui Sama manusia Harusnya kamu Tau katanya Yang masuk ini udah Yang megang antara Dari Bogor Sampai Cianjur Gitu Harusnya itu Kamu gak kayak gini Caranya Kan udah Dikasih teguran nih Pertama kali Masuk itu Sosoknya Pendiri Cianjur Pertama Dan kenapa Dia duluan yang masuk Karena Dia menghargai kamu Tapi kamu gak menghargai dia Gitu Ibaratnya si Eyang ini Ngargain si abah Karena abah puncen Harusnya abah udah tau nih Orang pertama di Cianjur Yang masuk Gitu kan Buat komunikasi Tapi dia kayak gak Mau Apa ya Komunikasi dulu lah Ibaratnya Jadi dia punya aturan sendiri Nah disitu Udah selesai gue masuk Itu lama banget Itu lama banget Gue gak tau deh Itu berapa lama Tapi gue rasain itu lama banget Jadi Mereka berdebat dulu Sampai abahnya tuh Duduk di bawah kaki gue ini Kan gue di atas Bangku kayu gitu kan Dia duduk di bawah Terus dia sambil ngobrol Karena emang suara leluhurnya itu kecil banget Suara halus banget Terus si abahnya bilang Ini saya lagi diomelin Katanya Sama timnya dia Saya lagi diomelin Ini yang datang itu Bener-bener leluhur Karena abah tau Yang datang kalau leluhur itu Gak bakalan Auranya tuh Ngamuk-ngamuk Suara kenceng itu enggak Memang tuh suaranya halus Yang kita harus ambil dari Pelajarannya ini tuh Kata si abahnya Ya dimanapun kita Harus bener-bener Jaga Lisan kita Sopan santun Katanya Ini aja Dia aja Yang leluhur kita aja Masih bisa sopan Katanya Tapi dia mengakui Kalau dia salah Kamu mau bawa Anak ini Naik ke gunung salak Katanya gitu Saya enggak bakal izin Kalau kamu berani selangkah Ngajak anak ini ke gunung salak Katanya Kamu bakal tau nih Hari ini Saya bisa bikin cuaca Yang bener-bener ekstrim Abahnya langsung Minta maaf Saya yang berhak Ngajak dia ke atas gunung salak Sampai dia nunjuk-nunjuk si abah Masuk ke dalam badan gue Itu katanya sih Mata gue tuh merah Gue melotot-melotot Melototin ke si abah Katanya Saya pinjem Raga ini anak Saya pinjem Sukma ini anak Biar saya ajak ke puncak salak Saya enggak mau Kalau benda ini Bisa dipegang sama kamu Saya mau Benda ini bener-bener Anak ini aja yang pegang Katanya Masih pertama kali Karena dia udah marah Terus disitu Dibacain apa aja tuh Gue enggak mempan Jadi bener-bener Guenya pingsan Karena emang Raga gue dibawa Nah dari situ Baru gue keluar Baru dari situ Dia ngasih tau Track gunung salak itu Ini Dikasih tau nih Ini namanya Via Ajisaka Ini tuh ada Kenapa bisa dibilang Ajisaka tuh ada Historinya Terus gue ngikutin Ngikutinnya tuh Baru disitu Gue bener-bener Ngerasain kayak Nekomu Nanti kamu sampai Ke puncak manik Puncak salak satu Baru nanti disana ketemu Sama penguasa gunung salak Kenapa bisa dinamain Gunung salak Itu enggak ada kaitannya Sama buah salak Salak itu artinya perak Jadi gunung itu Namanya gunung perak Ada yang bilang Embah salak Itu bukan Embah salak Apa? Itu bukan Embah salak Jadi itu sebutan Embah itu kan Embah itu orang tertua Nah salak itu gunung salak Jadi orang Ya terkenalnya Karena Embah salak Padahal Si embahnya itu Bukan namanya Salak Gitu Dan nanti di atas Embahnya gunung salak Betul Jadi embah salak Nah itu Gue diajak Eh gue ngeliat lagi Di sebelah kiri ini Ada makam tiga Kamu udah tau Kesini jalannya Jadi saya enggak mau nonton Kamu Sesuai sama hati kamu aja Pasti kamu nyampe ke puncak Disitu gue minggir ke kiri Yang tadi ada tulisan Makamnya Yang hujaya kusuma Disitu Gue gak tau ini duduk Gue duduk Sama si kakek-kakek ini Duduk Gue berdoa disitu Gue jadi kayak ziarah gitu Gue ziarah disitu Udah selesai ziarah Gue keluar lagi Keluar itu Ke arah yang Batu gede itu Yang batu gede Terus dia bilang Ini adalah Makam dari Anaknya Apa namanya Yang Suriakencana Kata dia Ini kan kodam kamu Ini makam anaknya Ada disini Jadi kamu Kalau bisa secara nyata Lebih bagus lagi Untuk Menziarahi Makam beliau Nah terus Ada lagi yang di Apa namanya Pohon Yang di pohon itu Yang gue liat Ini di pohon ini Makam siapa Gue tanya Ini makam dari Anaknya Seh Sultan Hasanuddin Jadi dia Jadi dia moksa di gunung salak Dia menghilangnya di gunung salak Karena Namanya Penguasa gunung salak ini Itu masih ada Keturunan dari Seh Sultan Hasanuddin Dan itu namanya Seh Hasan Yang ada di atas Seh Hasan Seh Hasan Basri Itu adalah Penguasanya gunung salak Seh Hasan Basri Yang di makam itu Di atas puncaknya Nama aslinya Seh Hasan Basri Iya Oh gitu Itu namanya Seh Hasan Basri Biasa disebut sih Makamnya Mama Hasan Basri Terus disitu baru Gue kaget Gue belum pernah Naik ke gunungnya Tapi Dia udah ngasih tau Silahnya Gitu Terus Kenapa Dinamain gunung salak Apa namanya Yang paling keramat Di Jawa Barat Jadi tuh Gue sepanjang track Gue ngobrol Sama dia Dan itu lama banget Itu Banyak kok saksinya Dari Crewnya si Abah Tim sarnya Abah Sama tim Channel gue Itu Nyaksiin Kalau gue itu Raga Sukma Ada kali itu Sekitar 2-3 jam Itu gue gak sadar-sadar Dan emang Pergerakan dari Nadi gue Sama Nafas gue Itu udah pelan Makanya itu Udah pada panik Takutnya gue gak balik lagi Dan memang Gue ngerasa capek Bukan karena perjalanan Tapi karena badan gue Yang nahanin Sukma gue keluar Capeknya dari situ Ternyata Itu gue jalan ke atas Bener-bener itu Dia ngasih tau Kenapa Kalau naik gunung salak Itu bener-bener Harus jarah dulu Harus izin dulu Karena Disini tempat Pertemuan Atau rapatnya itu Dari kerajaan-kerajaan Pajajaran Gunung salak itu Jadi gak boleh Walaupun Ibaratnya Lu Baru naik gunung Dan lu gak tau nih Disitu ada Patilasan-patilasan Tapi nanti Kalau Via Aji Saka Pasti ngelewatin Katanya dia Disini banyak situs Situs yang dimana Orang lain tuh Jarang ada yang tau Dan naik gunung salak Dan naik gunung salak itu Kalau bisa di atas itu Malam nih kita Misalnya nyampe ke atas Menurut dia ya Karena ini titipan juga nih Dari dia Begitu nyampe di atas itu Yang harus Kita Apa namanya Kita jaman pertama kali Harusnya kita Tawas dulu dulu Di makam itu Baru kita buka tenda Karena dia yang punya Dia punya gunung itu Jadi harus Sopan santunnya Memang harus tau gitu Jadi kalau kita mau pergi Ke gunung mana Ya kita harus tau dulu nih Di balik gunung ini Ada histori apa Karena setiap gunung itu Tempat moksanya Para-para Kerajaan zaman dulu Dia itu gak meninggal Dia itu menghilang Tapi dia tetap ada Iya Kenapa dinamain makom Karena jasad dia Gak pernah dikubur Gak pernah dikubur Karena memang Dia gak meninggal Makom tuh kayak Tempat yang dimana Dia itu pernah menjajakan kaki Itu Nah disana Gue nangis tuh Kayak gue bersyukur banget Diajak ke puncak Salak gitu Eh gue ketemu lagi Sama kakek-kakek yang pertama Ternyata itu Ya itu Kiai Haji Syekh Hasan Basri Yang gue mau jawab tangan ini Gak pernah bisa Ditemuin langsung Sama yang punya Dan Mukanya itu Ya Allah Itu ganteng banget Sampai Manusia mah gak ada deh Yang ibaratnya Gantengnya kayak dia Ya mungkin Mungkin kalo bisa gue ambil Pelajarannya tuh kayak Ya mungkin Nabi Yusuf Melebihi dia gitu Gantengnya kali ya Karena Gue ngeliat Beliau aja tuh Dari auranya Dari mukanya tuh Bener-bener Masya Allah banget dah Dan disitu Pas banget gue naik Itu kan ada pelang tuh ya Puncak satu Salak Eh maaf Apa? Puncak manik Salak satu Ya itu ada pelang Dan disitu ada batu yang Menjunjung gitu kan Kayak Pertanda bahwa itu Makong Itu Tugunya itu Rumahnya Itu kerajaannya beliau Jadi kita naik Kepada pendaki Ngindep di puncaknya Kalo gak Ziarah dulu Kelewatan Kebangetan gitu Karena kita lagi muncak Di kerajaannya beliau Gitu Itu orang yang Paham banget Kalo ke Gunung Salak Pasti bukan Ngejar Mau campnya doang Senang-senangnya doang Ya karena Banyak situs yang Harus kita Ziarahin gitu Karena Memang Disitu tuh Bukan gunung sembarangan Betul Ya Bukan gunung sembarangan Bahkan Kalo misalnya kita Kalo Gue penasarannya gini Karena kan Si abahnya bilang Kalo nanti kamu tersesat Di Gunung Salak Kamu ngeliat pipa Yang Menuju ke Arah Apa tuh Air Aqua Fabriknya Itu gak akan bisa ketemu juga Makanya Pas banget gue naik Ke puncak itu gue nangis Karena Ternyata gunung yang gue takutin Gak Gak semistis Gak seserem itu Iya Gak seserem itu Karena Ya disitu tempat perkumpulannya Para-para leluhur kita Gitu Kalo niat kita baik Terus Kita juga Sebelum Naik ke tempatnya Beliau Ya kita harus Ngirim doa dulu Gitu Dan ternyata itu Silsilahnya Yang gue nyampe Di puncak itu Si Syekh Hasan ini Keturunannya dari Syekh Sultan Hasanuddin Nah Syekh Hasan ini Itu adalah Apa namanya Bisa dibilang itu Masih Saudaranya dari Eyang Wijaya Kusuma Karena Eyang Wijaya Kusuma Nikah sama Anaknya Syekh Sultan Hasanuddin Jadi semua keluarga Doang intinya Disitu Itu Nah Si Siapa yang Cikundul itu Yang Raden Arya Wiratanudatar Ya itu Saudaranya mereka juga Penguasa Tanah Pajajaran Betul banyak Belajar sejarah Situ ya Iya Harusnya Itu banyak situs Emang sebetulnya Terus disitu Dia ngasih lagi titipan Benda gaib Itu kayak model rokok Tapi rokoknya itu Dari emas Rokoknya dari emas Itu dia mau nitipin lagi ke gue Cuma Itu harus bener-bener dirawat Bener-bener dijaga Dan gue nya ga mampu Dari segala Persyaratannya Gue belum bisa Jadi gue ga mau ngambil Dengan ke egoisan gue Masyaratnya apa? Banyak banget bang Jadi kalo misalnya Gue ngambil benda itu Yang pertama Itu ada ritual Hari khususnya Buat ngebersihin Benda itu Buat mandiinnya Terus bener-bener Setiap ada hari tertentu Harus ditawasulin Jadi kalo memang Guenya belum sanggup Ya ga usah Sok-soan gitu Nanti malah Senjata makan Tuhan Makanya gue ga berani Karena Namanya manusia Untuk ibadah Pasti ada malesnya dong Iya bener Gue belum Sempurna itu Jadi gue Ga mau dikasih itu Tapi benda itu Udah bener-bener Di tangan gue lagi Dia Kamu udah percaya kan Kalo saya ini leluhur kamu Ini saya kasih lagi Nah itu dari Sheikh Hasan Basri itu Gitu Jadi Gue ini baru dapet cenderamata Dari bawah Dari Makamnya Eyang Mijayakusuma Karena pertama kali Di Haji Saka Yang lewatinnya Itu dulu Makam itu Maik lagi Ada lagi Sampai punjaknya pun ada Gitu Itu Keuntungannya Kalo lu terima Misalnya nih Yang barang dari Sheikh Hasan Basri Apa Ya kalo bisa dibilang Keuntungan Tuh sebenernya Benda bukan buat dimanfaatkan Kita cari keuntungan ya Tapi Melebihi itu Kayaknya Karomahnya Yang gue dapet tuh Kasih karomahnya dari beliau Dan gue rasa Gue belum Sewajarnya Buat dapet karomahnya beliau Karena berat Berat banget Sampai ke puncak Itu Pertama kalinya Gue raga sukma Sampai ke puncak Tapi ada Hikmahnya juga Di balik itu Jadi gue bisa tau Oh silsilahnya banyak Ternyata silsilahnya Ternyata tuh Eyang Wijaya Kosoma ini Dia itu Anak dari Kerajaan Di daerah Demak Jadi Ibaratnya tuh Semua raja Ada di Gunung Salak Wah Kerajaan Demak Kerajaan tertua Siapa namanya Raden Fatah Raden Fatah Itu bapaknya Eyang Wijaya Kosoma Eh kakeknya Eyang Wijaya Kosoma Gitu Jadi Banyak Kenapa dibilang Gunung Sakral Ya memang Sekalinya dia rapat Semua keluarga Dia bawa Gitu Jadi Yang sembarangan Sama Gunung Salak Benar Bukan Gunung Salak doang Sih semuanya Karena Kenapa Leluhur kita Moksanya di Gunung Ya karena Gunung itu tempat Paling Damai Bener gak Kalau kita lagi ada Perasaan gimana-gimana Naik Gunung Kayaknya Healing gitu lah ya Bener Ya itu Karena Sejarahnya Leluhur kita Moksa di Gunung Ya gitu Kalau di pikir-pikir Iya juga Nyambung kan Iya Dari situ tuh Senengnya gue tuh Dapat pelajaran itu Bener-bener Oh gue bisa tahu Leluhur gue yang asli itu Berarti ada sangkut pautnya Sama Apa Raja Banten Sama Raja Demak Dan kalau dikaitin lagi Ya kita semua bersaudara Emang kita Semua kan anak cucu Adam Jadi Kalau kita bener-bener Mendalami Apa namanya Leluhur kita siapa Ya pasti ketemunya Kita saudara semua Itu kan dari Tanah Panyejaran Ketemu dari Tanah Jawa Ketemu dari Kerajaan Bali Kan disitu jadi Ada sangkut pautnya Semua Gitu Dan Sampai sekarang sih Gue belum mencari tahu Keuntungannya gue dapet Benda itu Gitu kan Itu kan Salah satu Kembang dari Yang Wijaya Kosomani Nah Gue ini baru Baru gue pelajarin tuh Karomah dari Isi bendanya itu Yang gue bilang jadi gelang Itu Dari gelang itu Dia mempercayain gue Kalau misalnya Ada orang yang butuh Bantuan gue Dan gue izin sama beliau Ya tangan gue inilah Yang bisa ngembatin Orang yang membutuhkan Tapi bukan Gue yang bisa Karena titipan dari Beliau juga Gitu Dan Kenapa Beliau kasih itu Ya mungkin Gue udah Lolos dari Cobaannya dia Gitu Maksudnya Lu bisa gak nih Gue kasih tantangan Kayak gini Dan Alhamdulillah Gue bisa nyampe puncaknya Secara gaib Karena dia udah yakin Kalau gue bisa Ya dia kasih itu Benda itu Karena benda itu Memang Banyak benda-benda Yang dicari sama orang Yang kantil itu Jadi buat Ke Apa ya Segala Kayak Aura Karismatik Terus rejeki Terus Aura-aura lain Yang orang-orang nyari Sampai rela Bertapa-bertapa Itu demi itu Karena dari zaman Eyang Wijaya Kusumanya Sendiri Dia bertapa Di kampung kecil itu Yang terkenal Horor banget Banyak orang Yang bertapa Disitu Gak ada yang bisa lolos Ya karena Cuma Eyang Wijaya Kusuma Doang nih yang lolos Makanya dinamain Wijaya Kusuma Itu namanya Kembang Apa namanya Kejayaan Atau kesuksesan Karena Tapanya dia Dia sukses tuh Bertapa di tempat itu Karena Banyak sih Lur-lur yang Ditip-nitipin Gitu Ditipin Makanya Ini gue ada Satu amanat Yang dimana Gue harus naik Gunung Lau Lau? Ya Insya Allah Nanti Akhir Mei Baru dong sama gue Aduh ke Lau juga Iya Iya Dua tengah berapa? Dua tiga Ya sekitar Tengah segitulah Baru lah Ayo Itu ada Alamanat sih Ada misi khusus Menarik nih Ada yang mau ketemu Di Apa namanya Pasar setan Alah kan bener Bisa pas gini Dia mau kasih Gue ini mau barter Nanti misinya Kalau udah naik Baru gue ceritain Soalnya gini loh Gue kan udah pernah Kelau Nah Gue nih Pengen kelau lagi Soalnya si Tika ini Bilang ada sesuatu Yang belum selesai Disitu Dan Jalur sama Lewat cetuh juga Di pasar dia Kita harus naik Ada yang mau bertemu Tuh kan Oke kak Ini jujur Ini cerita Bikin gue jadi Banyak belajar sejarah Tentang gunung salak Yang gue taunya Cuma naik doang Gunung salak Dengan treknya yang terjal Tapi mau atur sejarahnya Nih Terus kan gue jadi tau Dan kemarin juga harusnya gue naik Gunung salak itu Cuma karena Memang gue diamanatin Jangan dulu naik Karena mau ada badai Dan kebetulan Memang iya Di hari itu Mau ada badai ya Alhamdulillahnya sih memang Pesannya itu selalu nyampe Kok enak kayak gitu ya Kadang Orang dikasih kaunya Suka batu Jadi kayak Jangan naik deh Suka maksa Ah gue gak percaya Hal-hal kayak gitu Itu yang bikin dia celaka Karena Kalau mau pergi ya kita harus Cari tau dulu nih Tentang karakteristik gunung itu Kayak gimana Ah bener Itu Jangan asal Mengikuti ego Bener Iya Kayak gitu Oke kak Lo ada pesan-pesan lagi gak nih Dari lo pribadi Buat Nonton kayak biasa Biasanya kalau Ini gue kasih pesan sedikit ya Biasanya kalau misalnya Kita nyampain tentang Benda pusaka Banyak orang yang Menggebu-gebu nih Pengen dapetin benda itu Bener Kalau bisa Tidak mah jangan Karena Itu resikonya besar Karena memang Kalau sesuatu yang dicari Itu pasti bakal lari Ya logikanya kayak Lu ngejar ayam Semakin kejar Semakin lari Jadi Apa yang orang lain Punya Dan orang lain dikasih Itu jangan sampai Bikin kalian tuh Jadi ke trigger Buat Gue pengen juga nih Gue pengen dibilang Yang Ini gitu Ya jangan kayak gitulah Pokoknya gue nitip Cuma satu Benda-benda kayak gitu Bukan untuk diburu Jadi biarkan mereka Di alamnya masing-masing Nah kan Kan nih orang-orang Pada tau nih Karena dia gue tunjukin tuh Bendanya Lo gak takut tuh Orang-orang pada Wah si Maya punya Benda itu tuh Bapak itu dia yang medan nih Dari awal dikasih juga Gue mikirnya kayak gitu Cuma balik lagi Kalau memang benda ini Masih rejeki gue Masih ada di gue Tapi kalau memang Bukan rejeki gue Ya silahkan Kalau ada yang bisa ngambil Secara gaib Silahkan ambil Kalau memang itu Hak kalian Dan itu memang Rejeki kalian yang udah ambil Tapi tuh pernah ngerasa Ada yang mau ngambil? Ada Sampai taruhannya nyawa gue sendiri Padahal udah gue Gue ikhlasin bang Gue ikhlasin Gak apa-apa Kalau mau ngambil Cuma kayak Dia nyentil gue itu Gue sakit Gue itu Sakit Selama dua minggu tuh Batuk Sampai muntah darah Parah banget Ada Ada Tapi itu ga berhasil Iya Gue sih sebenernya udah Gak apa-apa ambil Cuma karena dianya itu Kayak Kalah sama Gue ga ngawan gitu Gue ikhlasin aja Toh lo mau ngambil Ya lo ngelawan sama Eyang dulu Kan itu punya eyang Yang hujaya Nah gitu Gue pasrahin aja Gue ikhlasin Alhamdulillah Dia nyerah sendiri Ya gue sembuh sendiri Oke deh Kak Maya Nih thank you banget nih Berbagi cerita Lo naik gunung secara gaib Orang biasa naik gunung Secara fisik Tapi gue ada Ada untungnya juga Bisa Raga Sukma Yang levelnya bisa naik lagi Nah ini kan lagi ramai KKN nih Semalam gue ada Raga Sukma itu Lu ke lokasinya? Ya Belum banyak orang yang tau nih Itu dimana? Ntar aja Kasih kisih-kisih dong Itu Jawa Timur Di ujungnya Jawa Timur Banyak orang yang Kalau itu tuh di daerah B B kan? Tapi bukan Bukan Kan ujung Jawa Timur Itu ada dua hutan Antara dua hutan Dan itu yang menurut dari film yang rame sekarang Itu kan ada kampungnya Di belakangnya kampung gaib Tapi itu bukan gaib Dulunya kampung Cuma udah Bener-bener udah rata Itu di tahun 97 Itu udah rata bangunnya Jadi kalau misalnya Kalian berpatokan nyari Di lokasi daerah B itu Ada Memang ada kesamaan Cuma bukan di tragedi aslinya Dan dari film itu Nggak pure semua Kisah nyata asli Oke Jadi ada tambahan Pasti ada yang tambahin Yang main film kan ya? Tuh ada yang Jadi dari dia nulis juga nih Dari si Akun twitternya Simple M Simple Man Eh Simple Man Itu dia tuh nulisnya juga dilebihin Oke Sekarang dia sendiri udah mengklarifikasi Oke Itu Nah makanya gue penasaran Pas banget semalam Gue Raga Sukma Gue dapet jawabannya Di ujung jauh timur Itu ada dua hutan Ada dua hutan Yang kalau malam jalannya gelap Kanan-kiri hutan Pokoknya hutannya depannya A dua-duanya A ini A ini Hah? Petunnya A dua-duanya? Iya A sih gue nggak tau tuh Sebenernya Memang Lebih rahasiakan Takutnya mungkin pada Kesana kali ya Betul Memang dari pihak Di dalamnya sana Nggak mau Tapi gue ada niat Kalau misalnya Lu mau ikut sekalian Ntar kita terus Lu mau ke Jawa Timur Tapi bukan yang Di ujung bawah Kanan kan? Bukan Bukan Nanti dia selesai syuting ini Oke dah siap Siap Yaudah ini kita tutup dulu ya Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Dan jangan lupa juga Main ke channel Maya Maya True Story Di sana banyak cerita-cerita horror yang keren Gue Joe Sama Maya Sampai ketemu di Cerita horror selanjutnya Sampai ketemu di Sampai ketemu di